Halo Scorpio, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara pencintaan kalian di periode bulan Juni tahun 2022. Seperti biasa, readingan ini akan saya mulai dari Scorpio yang couple berpasangan terlebih dahulu, kemudian akan saya susul dengan Scorpio yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian, Jodiac Scorpio, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi semua orang Jodiac Scorpio yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kalian bawa baparan terlebih dahulu ya guys. Karena bisa jadi, readingan yang terbaca oleh saya adalah vice versa, kebolak balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, ya, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian semua di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan penjagaan. Oke, kita mulai. Oh my God and universe please, tell us a general love reading for Scorpio, couple in period June 2022. Bagaimana kisah asmara percintaan dari jodhia Scorpio yang berpasangan di periode bulan Juni tahun 2022. Terima kasih. Oke, kita lihat bottom of the deck. Di sini ada kartu The Chariot. Oh, The Chariot. Ini adalah sebuah ambisi ya. Saya lihat ini cukup bagus ya. Ambisi memiliki suatu pandangan ke depan. Sehingga dari tujuan dan visi misi tersebut ya, membuat beberapa orang dari jodhia Scorpio ya, ingin memanifestasikan sesuatu ya, dengan pasangannya tersebut. Atau bisa jadi datang dari si pasangannya ini. Seperti biasa, ini ada terbagi dua sesi ya. Ada terbagi dua baris ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri, energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, atau lebih cocoknya untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah guys. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Ya, ya, ya. Ini tidak begitu bagus sih saya lihat tebaran kaku tarotnya ini ya. Memang ya, sudah ada planning ya. Saya lihat seseorang, salah seorang di sini ya, sudah mulai ada planning untuk meninggalkan hubungan ini. Udah siap-siap untuk memutuskan hubungan ini rupanya ya. Kartu The Chariot ini ya. Udah ada seseorang di sini, entah kalian atau pasangan kalian yang udah siap-siap, siap-siaga lah ya. Mengambil sebuah ancang-ancang untuk meninggalkan hubungan ini. Dan ini pasti ada penyebab dan alasannya ya. Senternya di sini ada jodhia Cancer. Orang yang ada di atas, ada jodhia Sagittarius, ada jodhia Sagittarius, dan Pisces lagi ada jodhia Sagittarius. Wow, rame banget ya. Tiga kartu ada jodhia Sagittariusnya yang saya lihat ya. Oke, untuk orang yang ada di bawah, ada jodhia Capricorn, Aries, dan Aries, dan Scorpio ya. Oke. Energy kalian, yang energy kalian kayaknya lebih dominan ada di bawah ya. Karena yang ada di bawah ini ada jodhia Scorpio, saya lihat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ya guys ya. Ada seorang yang mungkin kedua belah pihak lah ya. Mungkin kedua belah pihak udah siap-siap ya untuk memberi ya hubungan ini ya. Oke. Udah mulai merencanakan gimana kalau misalnya kita putus aja. Contohnya kayak gitu ya. Dan untuk orang yang ada di atas, saya lihat ya. Orang yang ada di atas ini udah berpasrah, saya lihat. Oke. Udah berpasrah kan. Tidak mau melakukan apa-apa. Karena satu sisi, orang yang ada di atas ini udah merasa capek terhadap hubungan ini. Lelah banget menjalani hubungan ini ya. Dan di mata orang yang ada di atas, hubungan ini terlalu banyak drama. Oke. Terlalu banyak drama, terlalu banyak masalah kan. Saya lihat ada kesamaan sih The World dan Night of Wands ya. Dimana kedua belah pihak kan asik di luar sana kan mencari kesibukannya sendiri-sendirian saja kan. Orang yang ada di atas juga kayak gini kan. Sibuk mencari ya aktivitasnya sendiri kan. Tidak mau kepikiran lagi soal masalah hubungan ini karena The Wheel of Fortune, orang yang ada di atas ini ya, sudah angkat tangan ya. Sudah pasrah ya terhadap hubungan ini. Mau dibawa ke arah mana orang yang ada di atas ini kan. Cuma go with the flow ya. Ikut mengalir aja lah ya. Orang yang ada di atas ya. Ikut mengalir aja kan. Kalau hubungan ini bisa dipertahankan, yaudah silahkan aja. Saya kayaknya udah berserah kepada Tuhan kan. Wheel of Fortune ya. Saya hanya ya mengikuti arusnya, mengikuti permainannya kayak gimana kan. Tapi kalau memang hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau mau putus ya, saya juga nggak keberatan lagi. Kayak gitulah. Saya udah siap. Nah, The Charity disini kan. Saya udah siap untuk meninggalkan hubungan ini. Tahu hubungan ini kan. Saya lihat orang yang ada di atas ini juga memiliki kekurangan ya. Saya lihat ya. Orang yang ada di atas ini lebih cenderung kayak ya on off ya. Di dalam hubungan ini ya. Kadang memberikan kabar, kadang tidak memberikan kabar. Karena saya lihat ekspektasinya itu nggak ada ya. Kayaknya menjalani hubungan ini kan. Flat aja, datar aja kan. Nggak ada niatan dia. Nggak ada tujuan dia kan. Satu sisi lama-lama ya orang yang ada di atas ini ibaratnya kayak gimana ya bilangnya ya. Capek sendiri. Di dalam menjalani hubungan yang sudah melelahkan kayak gini kan guys kan. Sedangkan untuk orang yang ada di atas, saya lihat sebenarnya dia masih mencintai orang yang ada di bawah ya. Sorry ya. Orang yang ada di bawah ini masih mencintai orang yang ada di atas. Dan three of ones ya. Sebenarnya orang yang ada di bawah ini masih menunggu loh ya. Masih menunggu dan masih berpikir kalau orang yang ada di atas ini mau datang memperbaiki hubungan ini. Nah, gini ya. Saya lihat orang yang ada di bawah ini ada kekurangannya juga. Orang yang ada di bawah ini lebih cenderung kayak pasif. Lebih cenderung kayak menerima dan kayak the word lah ya. Menikmati aja kan. Tapi untuk kayak gimana ya bilangnya ya. untuk kayak memperjuangkan hubungan ini kayaknya nggak ada juga. Nggak ada effortnya juga. Sama-sama seperti orang yang ada di atas ini. Dua-duanya nggak ada effortnya. Dua-duanya pasif gitu kan. Kalau sama-sama pasif jatuhnya ya saling tunggu-menunggu. Dan hubungan ini wajar kalau menjadi ya. On-off ya. Wajar kalau hubungan ini menjadi on-off karena dua-duanya juga pasif. Saya lihat ada kartu The Tower Moment pada orang yang ada di bawah kan. memang orang yang ada di bawah ini sudah berpikir kan apakah hubungan ini lebih baik diakhiri saja kan. Meskipun ibaratnya the word saya masih menikmati hubungan ini bersama dengan orang yang ada di atas tapi mesti dipikirkan apakah orang yang ada di atas menikmati hubungan ini juga. Jangan diri kita aja ya. Yang ibaratnya kan kita bawaannya enak terus saja kan. Tapi pasangan kita udah enggak enak. Kita nggak mau tahu apa-apa kan. Oke. Padahal orang yang ada di atas kan saya lihat udah enggak enak ya. Sudah enggak enak terhadap hubungan ini. Ya. Oke. Lelah ya. Capek banget menjalani hubungan ini sehingga biarkan mengalir aja kan. Sedangkan orang yang ada di bawah kan saya lihat dia juga pasif kan. Menunggu. Dan kerjanya itu hanya menunggu dan menunggu orang yang ada di atas datang ya. datang untuk memperbaiki hubungan ini kan. Memang saya lihat the word ya. Orang yang ada di bawah ini kan menikmati ya hubungan berpasangan ini. Tapi ya kadang-kadang orang yang ada di bawah ini kan juga kepikiran juga apakah hubungan ini mesti diakhiri karena melihat sifat dan tinggal laku orang yang ada di atas ini suka on of the rose. Oke. Dan saya lihat ada kemungkinan hubungan ini bakalan dikandaskan oleh orang yang ada di bawah ini loh. Karena ditunggu kan orang yang ada di atas ini datang tau-taunya enggak datang. Begitu datang bukannya memberikan kepastian bukannya menjanjikan sesuatu kan. Oke. Malahan udah datang kemudian buat pergi lagi. Nah untuk apa coba kan kalau udah kayak gini kan makanya orang yang ada di bawah juga udah berpikir kan saya udah capek lah. Nah kayak gitu ya lebih baik kalau tingkahnya udah kayak gitu terus kan the tower moment langsung langsung hancurkan aja hubungan ini akhiri aja hubungan ini. Kan meskipun saya tahu kan the world ya saya masih cinta kepada dia tapi saya tidak bisa bertahan lagi. di dalam hubungan ini saya hanya menenggu waktu kepastian klarifikasi dari orang yang ada di atas kalau tidak ada klarifikasi lagi di bulan Juni oke fix ya saya akan akhiri putusin hubungan ini. makanya di sini ada kartu The Fool yang muncul The Fool ini kan jodhia Aquarius dan Gemini disarankan kepada kalian jodhia Scorpio jangan terlalu ceroboh dulu sebelum mengambil sebuah keputusan jangan terlalu ceroboh dulu tapi kalau memang keputusan kalian itu udah bulat ya yaudah akhiri aja bebaskan diri kalian The Fool tapi kalau kalian masih belum ready untuk mengakhiri hubungan ini alangkah baiknya The Fool mulailah hubungan ini dari titik 0 lagi kembali di refresh lagi kembali hubungan ini dan untuk orang yang ada di atas disarankan kepada orang yang ada di atas jangan terlalu childish atau jangan terlalu kekanak-kanakan yang namanya hubungan antara dua orang itu pasti memiliki masalah masalah itu tidak bisa dihindari dan masalah itu ibaratnya bumbu-bumbu di dalam menjalani sebuah kehidupan asmara kita bersama dengan seseorang jangan terlalu gegabah dulu untuk orang yang ada di atas kalau bisa perbaiki maka perbaikilah terutama dari sikap dan perilaku untuk orang yang ada di atas lebih dewasa dikit jangan seroboh lebih dewasa dikit jangan bersikap dan perilaku childish dan untuk orang yang ada di bawah disarankan kepada kalian sebelum mengambil keputusan pikir-pikir baik-baik terlebih dahulu resikonya apa jangan setelah mengambil keputusan barusan ujung-ujungnya nyesal nanti malu sendiri kalian itu kan ibaratnya kita yang udah ambil keputusan ujung-ujungnya kita tarik kembali nah itu kan sama dengan seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri kan guys oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan lah ya kepada kalian Scorpio yang couple ya sekarang kita masuk ke jodiak Scorpio yang single begini ya Scorpio sengaja saya tidak taruh time stamp di readingan saya ini karena saya ingin kalian nonton kedua sesi video saya ini oke tapi kalau kalian masih bersih keras atau bersih kukuh untuk skip video readingan saya ini yaudah skip aja sendiri saya enggak bertanggung jawab apa-apa lagi pula time stamp itu hanya akan saya taruh di pilih kartu semoga kalian bisa mengerti ya jodiak Scorpio kita mulai tell us a general love reading for Scorpio single in period June 2022 bagaimana kisah asmara percintaan jodiak Scorpio yang single di periode bulan Juni tahun 2022 oke 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 kita lihat disini ada kartu Queen of Pentacles ya oke Queen of Pentacles ini kan ibaratnya seorang ratu yang baik hati juga ya saya lihat ya tapi orientasinya ini lebih cenderung ke arah materi jadi bisa saya katakan ya untuk jodiak Scorpio yang single ya mungkin di dalam pikiran kalian ini kan hanya ingin mencari kenyamanan ya di bulan Juni ini ya guys ya ingin mencari sesuatu yang mungkin bisa membuat diri kalian itu nyaman kalau memang uang itu bisa membuat kalian hidup kalian itu nyaman yaudah uang itu kalian cari tapi kalau misalnya cinta itu bisa membuat kalian nyaman maka cinta itulah yang akan kalian cari nah kayak gitu lah ya contoh-contohnya ya tapi saya lihat ini lebih ke arah masalah keuangan dan cinta sekaligus ya oke Scorpio ya EO Pentacles ya kalau ditanya apakah ada orang yang datang kepada kalian di periode bulan Juni ini saya lihat ada orang yang menawarkan cinta ya kepada diri kalian dan cinta dari si orang tersebut saya lihat ya serius juga kepada diri kalian karena belum apa-apa saja kan EO Pentacles ya orang itu bisa memberikan sebuah harapan yang membuat kalian ini nyaman kepada si orang tersebut cuman sayangnya mungkin kalian cuma menganggap si orang itu hanyalah teman biasa aja bagi diri kalian guys oke tidak lebih ya dari sekedar teman teman biasa dan saya lihat siapapun orang itu oh si orangnya itu kan datangnya dari bagian pertemanan kalian ya saya lihat ini tidak ada unsur sosial media yang ada di sini orang itu bagian dari pertemanan kalian yang mungkin selama ini sudah bersahabat dekat dengan kalian sudah sering-sering hang out bersama dengan kalian kan tapi diam-diam orang itu menaruh hati dan menaruh perasaan kepada diri kalian guys hanya saja sekarang takutnya kalian tidak bisa menerima si orang tersebut pikiran kalian perasaan hati kalian kepada si orang itu mungkin hanya sebatas teman biasa aja kalian hanya merasa enak seret aja kan merasa nyaman selama ini berteman dengan si doi makanya di sini satu sisi juga kan jodiac scorpio kalian sedang fokus-fokusnya terhadap materi dan keuangan queen of pentacles sedang fokus untuk menempa coin-coin sedang fokus untuk cari duit mungkin arah pikiran kalian ini tidak mengarah ke arah sana kalau masalah kayak gini saya lihat itu tidak bisa dipersalahkan kalian memang fokusnya kalian sedang ke arah materi dan keuangan karena di empress kalian ingin mencintai diri kalian sendiri terlebih dahulu membuat bagaimana supaya kehidupan kalian ini bisa nyaman tidak kekurangan apapun di empress tapi satu sisi saat kalian sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menciptakan progres di dalam kehidupan kalian orang ini datang mungkin pada timing yang tidak tepat yang saya lihat kalian sedang tidak fokus untuk mencari cinta orang ini menawarkan cinta kepada diri kalian menawarkan sebuah kesempatan yang bisa membuat yang menjanjikan sebuah kenyamanan kepada diri kalian sedangkan pikiran kalian hati dan perasaan kalian kepada si orang tersebut kalian hanya menganggap dia itu sebagai teman biasa dan jodiac yang terkoneksi disini saya lihat ada jodiac capricorn ada pieces ada capricorn taurus dan virgo ada jodiac cancer ada jodiac taurus dan libra dan ada jodiac virgo oke wow gimana sih ya kalau saya bilangnya sih kan ya terus aja kalau misalnya kalian sedang tidak fokus kan di dalam masalah percintaan kalian fokus untuk cari duit yaudah duit itu yang kalian fokuskan aja ngapain kalian membebani hidup kalian sendiri gak ada gunanya kalau memang orientasi pikiran kalian itu sedang tidak mengarah ke sana kita lihat saran dan pesan untuk kalian jodiac scorpio belum ada kartu yang nongol keluar kita akan lihat nah ini eight of wands oke ini adalah jodiac sagittarius disarankan kepada kalian sebenarnya ini bisa jadi energi tambahan ya siapapun orang dari pertemanan kalian yang diam-diam telah menaruh perasaan hati kepada diri kalian ini kayaknya udah cukup lama dari sejak pertama kali dia bertemu dan berkenalan dengan diri kalian orang ini sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kalian mungkin selama ini dia pendam oke dia tidak utarakan dan mungkin di utarakannya ini adalah di bulan Juni guys nah tapi sekarang saran dan pesan dari eight of wands kalian disuruh tetap fokus aja terhadap apa yang menjadi tujuan impian dari diri kalian dan itulah yang mesti kalian lakukan kalau memang tujuan kalian tersebut kan tidak mengarah ke masalah percintaan hanya lebih mengarah ke masalah keuangan yaudah uang itu yang kalian kejar buatlah sebuah pergerakan jodiac scorpio dan baik kalian bisa terima orang tersebut atau tidak bisa komunikasi kalian mesti tetap kalian jaga jangan kalian hidari orang tersebut jangan kalian melarikan diri dari orang tersebut sehingga membuat si orang itu jadi sakit hati kepada diri kalian silaturahmi mesti kalian jaga komunikasi pertemanan tetap berlanjut meskipun hubungan cinta itu udah impossible kan ya ya tetap jalani aja hubungan pertemanan kalian jangan hanya karena kalian tiba-tiba menolak orang tersebut kan maka untuk berteman pun kayaknya gak bisa lagi jangan sampai kayak gitu ya scorpio ya oke dan kalian tetap disuruh untuk memfokuskan diri kalian terhadap apapun yang kalian tujukan apapun yang kalian impi-impikan kejar raih ya angan-angan cita-cita kalian tersebut oke kalau memang angan-angan cita-cita kalian ini adalah masalah keuangan maka uang itulah yang kalian kejar tapi kalau memang kalian ingin mencari cinta maka cinta itulah yang mesti kalian fokuskan jangan difokuskan ke arah dua-duanya sekaligus ya guys ya nanti pecah belah gitu kan ya akhirnya membuat kalian ini gagal fokus salvo ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian jadi ya scorpio ya berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke dan dari awal sampai sekarang saya tidak pernah menjamin kalau reading saya ini bisa resonate sepenuhnya ya kepada diri kalian scorpio itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading kepada diri saya supaya energi yang ketangkap ya langsung terfokus ya pada si penanya itu satu orang aja bukan kepada energi banyak orang kayak gini lagi pula jodiac scorpio itu jutaan orang di luar sana ya dengan energi masalah problema nasib yang berbeda-beda kan guys kan jadi yang saya bacakan ini belum tentu scorpionya kalian oke nah jangan lupa banyak berdoa di sana jodiac scorpio di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif positif ya guys ya akhir kata saya tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu 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 selamat menikmati